Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dikit di Postman Gimana caranya nge-setup Postman biar feel-nya itu agak pro gitu ya Tapi sebenarnya ini untuk mempermudah teman-teman ketika nanti ngetest pakai Postman itu REST API-nya karena nanti akan ada kasus-kasus kayak gini Contoh, kita punya API yang ada di server staging Atau kita punya API yang ada di server development Atau ada API yang ada di server production Yang misalkan kita lagi develop di lokal Kemudian kita pengen ganti environment-nya ke staging misalkan Atau kita pengen ganti environment-nya ke production Nah itu sulit kalau kita nggak setup dari awal Jadi akan sangat enak kalau teman-teman itu sudah terbiasa untuk men-setup Postman itu dengan enak, dengan baik Biar kalau ada perubahan Kalau misalkan kita mau ngetest di lokal bisa Kita mau ngetest yang versi di staging atau development juga bisa Oke, ini yang pertama Kalau kita lihat di sini ya Di Postman-nya ini di sebelah kanan sini ada yang namanya environment Nah di sini environment-nya nggak ada Masih no environment Nah, gimana caranya membuat environment baru? Di sebelah kiri ada Ada environment-nya Ada yang global, ada yang bisa kita create sendiri Jadi kalau environment-nya di dalam global ini Ini yang untuk semuanya Jadi kalau ada konfigurasi untuk semua REST API yang kita punya Kita bisa pakai di situ Kita bisa buat juga environment baru Contoh environment itu apa? Misalkan ini environment-nya lokal Untuk development kita di localhost misalkan Terus kita bisa tambah lagi Satu lagi environment misalkan staging Ini untuk yang ada di server staging Nah, di sini kita bisa nambah-nambahin variable Kita bisa kasih nama variable misalkan base URL Nah, ini yang biasanya sering banget berubah Sering banget dipakai gitu ya Kemudian kita bisa kasih initial value Nah, base URL itu apa sih? Nah, ini base URL itu adalah URL yang pertama kali kita mau buka Misalkan kita mau kasih Misalkan kita males nih Ngetik 127.001 ini 8000 Tiap kali kita bikin request Berarti kita bisa potong itu Dan kita jadikan environment variable Kan initial value-nya adalah ini Sampai slash API misalkan Atau teman-teman gak mau sampai slash API Misalkan biar kelihatan Kalau ini emang request-nya ke API boleh Di mana nanti si base URL-nya ini bisa kita pakai Bola-balik gitu ya Tapi istimewanya apa? Nah, misalkan kita punya server staging Juga ada namanya base URL Misalkan nanti Server staging-nya ada di Misalkan Anggaplah Ini ya Saya punya Set gini ya Gini Yaudah, gak apa-apa Jadi server staging-nya ada di V2.starter.putera.prima.id Server lokalnya kita pakai localhost Nah, ini aman Nah, gunanya buat apa? Nah, ketika kita mau punya collection ini Kita bisa ganti nih Jadi yang Ini Ini kan berulang nih ya Ini kita ganti Kita buang Tapi jangan lupa Ininya diganti dulu Jadi lokal gitu Sekarang kita punya Bisa mengakses Base URL itu sebagai sebuah variable Kayak gini E E Gini Kemudian kita Simpan Nah, ini kita send E E not found Sebentar Oh ya Kenapa enggak? Not found Maaf, maaf Sebentar ya Base URL Port 8000 API Slash Hello Oke Kenapa tidak Found Oh Ya, bentar Sorry, sorry, sorry Environment-nya Ini ya Initial value Dan current value-nya Belum kita simpan Ini harusnya begini Nah, begini Kemudian Staging juga Kita send Nah, ini Sorry Tadi ada miss dikit Jadi teman-teman Mungkin yang bakal ngalami Miss yang sama Sama saya tadi ya Jangan lupa Di lokal ini Environment-nya Initial value Dan current value-nya diisi Nah, ini tadi Kalau sudah kayak gini Misalkan mau ganti ke Yang staging Mau ngetes yang di staging Itu juga bisa Oh ya Karena emang di server yang staging Ini gak ada ya Emang gak ada endpoint-nya Nah, ini karena endpoint-nya Endpoint Khusus untuk yang di lokal aja Tapi nanti kalau teman-teman Garap yang di staging Sama coding-nya dengan yang di lokal Maka ini akan sangat bermanfaat ya Buat ngetes Untuk pindah-pindah Server Nah, ini pasti kepakai Ini kepakai banget Jadi Di dalam sini Juga nanti kita bisa setup variable lain Misalkan token Eh, sorry Kita bisa setup variable namanya token Nanti untuk token yang dipakai ketika autentikasi Nah, nanti akan kita bahas di belakang setelah Kita selesai di sub chapter yang ini Di section 3 ini selesai Nanti kita bakal Ngobrolin itu di bagian autentikasi Di section selanjutnya Oke Mudah-mudahan mudah dipahami Ya Kalau ada yang mau ditanyakan Atau didiskusikan Bisa di kolom diskusi Nanti di forum Atau di mana yang ada di BDMI Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya